Halo, ketemu lagi dengan saya di tutorial merajut hari ini kita akan belajar merajut dengan 3 tusuk, yang pertama treble crochet, front force dan juga back force yang pertama saya disini sudah membuat dasarnya dengan membuat tusuk single crochet disini saya membuat 20 sekarang kita akan belajar treble crochet caranya, perhatikan yang pertama kita buat 3 chain atau 3 tusuk rantai 1, 2, 3 kemudian balik setelah dibalik sama, caranya seperti hampir sama dengan double crochet cuman disini dililitkannya 2 kali kalau double crochet kan sekali lalu dimasukkan ke sini kalau treble 3 kali 3 kali, maaf 2 kali 1, 2 disini dililitkan 2 kali kemudian dimasukkan ke sini, ke lubang ambil disini kan ada 4 benang ya 1, 2, 3, 4 pertama kita ambil 2 benang dulu kemudian 2 benang lagi kemudian habiskan seperti itu ya, kita ulangi lagi dililit 2 kali 1, 2 dimasukkan ke lubang sini kemudian ambil benang keluarkan disini ada 4 benang kita keluarkannya 2-2 dikeluarkan 2 benang ada 3 keluarkan 2 benang sisa 2 habiskan kita ulangi kita lilitkan 2 benang seperti ini 2 kali masukkan ke lubang sini kemudian kita ambil benang keluarkan sisa 4 benang disini keluarkannya 2-2 keluarkan 2 benang sisa sisa 3 benang keluarkan 2 benang sisa 2 benang kemudian habiskan seperti ini ayo kita coba keluarkannya 2-2 2 maaf tadi 3 2 2 kita coba sekali lagi deletekan 2 kali masukkan ambil 2 2 seperti ini gampang kan lalu kita kerjakan sampai ujung sini sekarang tinggal yang di ujung kita ulangi sekali lagi jadinya seperti ini selanjutnya kita akan membuat front force double cross tambah 2 rantai kemudian balik sekarang kalau front force kita memasukkannya ke sebelah sini ya ke tiangnya ke tiang treble cross bisa fondasinya bisa treble cross ataupun double cross karena sini saya fondasinya treble maka dimasukkan ke tiang treble cross kalau fondasinya double cross dimasukkan ke tiang double cross ambil benang caranya sama membuat double cross cuma dimasukkannya cara mengambil benangnya lewat sini bukan lewat sini bukan lewat sini kan biasanya disini tapi sekarang kita masukkannya ke tiangnya seperti ini caranya sama cara membuat double cross seperti ini kita ulangi lagi dimasukkan ke depan ke depan tiangnya bukan disininya biasanya kita membuat disini dimasukkannya ke sini ataupun ke sini ini dimasukkan ke tiangnya kita buat 5 dulu ya 5 front first double cross satu dua tiga masukkan ke sini ke tiang satu lagi ini ini sudah 5 front cross double crossing sekarang cara membuat back cross kalau front cross kita masukkannya ke depan lewat depan sini kalau back cross lewat belakang diambil tiang seperti ini dimasukkan ke tiangnya ambil benang sama caranya double cross kita ulangi lagi ambil benang di belakang dimasukkan di belakang di belakang di belakang di belakang ambil benang lewat lewat tiangnya lewat tiang yang belakang seperti ini maaf kita ulangi lagi baru tiga kali kita buat dua kali lagi sekali lagi ini yang depan front first double cross yang belakang ini big first double cross kita buat lagi disini lima lagi front first double cross ambil benang force jangan lewat yang sini cari masukkan ke sini tapi lewat depan front seperti ini satu satu dua dua tiga 4 5 Front force double crochet Lanjutnya, ini sisanya kita buatkan untuk back force double crochet Satu Dua Jadinya seperti ini ya Front force double crochet ini Front force double crochet Back force double crochet Front force double crochet Back force double crochet Mungkin cukup sekian video dari saya Mudah-mudahan dapat dipahami Dan bermanfaat dengan video ini Cukup sekian Bye selamat menikmati